Pemirsa selain berfungsi sebagai paru-paru kota, Taman Kota Penjaringan Jakarta Utara juga memiliki daya tarik baru sebagai arena bermain dengan hadirnya Taman Labirin. Taman Labirin seluas 2.500 meter persegi ini mulai dibuat tahun lalu dan saat ini pengerjaannya 80% telah selesai. Ya baik pemirsa selain berfungsi sebagai paru-paru ibu kota, Taman Kota di seluruh wilayah DKI Jakarta ini juga acap kali menjadi tempat favorit bagi warga Jakarta untuk menghabiskan waktu libur ataupun akhir pekan. Salah satunya di tempat di mana saat ini kami melaporkan yaitu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan pemantauan kami sejak Sabtu pagi sejumlah warga nampak beraktivitas di hutan kota ini seperti melakukan aktivitas olahraga seperti berjoging, kemudian berjalan kaki dan sekedar bersuap foto. Dan yang ada yang baru pemirsa di hutan kota penjaringan ini yaitu adalah fasilitas Taman Labirin di tengah hutan kota. Berdasarkan pemantauan kami meskipun masih dalam progres pembangunan akan tetapi Taman Labirin ini nampak sudah dikunjungi oleh sejumlah warga. Dan untuk berkunjung di Taman Labirin ini Anda tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Rencananya pembangunan labirin ini akan selesai pada tahun 2021. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jemi Jasin, Harintah Purinawan, AI News, Pelaporkan.